Ya, pertama saya sangat berterima kasih kepada seluruh kaum muda, teman-teman yang begitu semangat memberi masukan pikiran, gagasan, dan idealisme untuk menata bangsa ini. Ternyata muda itu bukan soal usia, muda itu soal semangat, gagasan, dan rencana-rencana menyelamatkan dan memajukan bangsa kita. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Prof. Mahfud yang telah menjadi lawan debat, sebab lawan debat itu teman berpikir, mencari solusi, mengadu argumen untuk mencari jalan terbaik buat bangsa kita. Terima kasih, semoga debat ini terjaga menjadi kekuatan untuk menyangga wibawa dari gagasan pikiran dan cita-cita kita semua. Nah, yang ketiga, saya bentar lagi mau telpon Pak Lembong. Bukan minta masukan, bukan. Telpon Pak Lembong, ada yang rindu rupanya. Baik, terima kasih Pak Mohaimin. Pak Anis ingin menambahkan? Ada tiga kata atas apa yang dikerjakan Gus Mohaimin malam ini. Satu bangga, dua bangga, tiga bangga. Tiga. Saya bangga kenapa? Karena Gus Mohaimin menjaga marwah debat. Menjadi forum untuk bicara policy, bukan definisi. Menjaga forum ini sebagai forum menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang ditawarkan. Kepemimpinannya level kebijakan. Bukan level yang teknis, yang sama sekali jauh dari tingkat kepemimpinan nasional. Yang kedua, menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara. Menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Karena seperti dikatakan tadi, lawan debat adalah teman berpikir. Dan Gus Mohaimin menunjukkan kepada kita sikap yang terhormat. Dan itu semua didasari apa? Semua mulai dari etik. Semua mulai dari etika. Kalau etik itu dihormati, ditinggikan, maka perilaku akan mencerminkan itu. Dan tadi kita menyaksikan. Saya rasa Surah Rakyat Indonesia malam hari ini bisa menyaksikan. Bukan hanya gagasannya, tapi etika dalam forumnya ditunjukkan. Kenapa? Karena ini level nasional yang nantinya akan menjadi contoh bagi seluruh anak bangsa di dalam berperilaku keseharian. Saya bangga atas apa yang tadi disampaikan oleh Gus Mohaimin. Dan saya yakin rakyat Indonesia pun melihat ini sebagai contoh bagaimana berdialog secara terhormat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies, Pak Mohaimin. Kini kami berikan kesempatan kepada teman-teman media untuk memberikan pertanyaan. Mohon mengangkat tangan, menyebutkan nama dan nama media. Silahkan, Mas. Baju coklat, betul. Selamat malam Pak Anies, Pak Mohaimin. Saya ingin bertanya mengenai konten di debat tadi yang paslon nomor dua menggunakan gimmick dalam penyampaian debatnya. Bagaimana komentar Pak Anies dan Pak Mohaimin mengenai hal tersebut. Lalu persiapan Pak Anies mengenai di debat terakhir Pak yang akan dimulai dalam pekan depan. Bagaimana Pak persiapannya? Apakah akan tampil menyerang kembali atau ada strategi-strategi lain Pak? Terima kasih. Baik, silahkan dijawab langsung Pak Mohaimin. Ya, ini... Tes, tes, tes. Ya, debat ini adalah keseriusan kita untuk menata bangsa. Kegagalan seluruh pembangunan kita hari ini, kita selalu terjebak pada gimmick-gimmick yang tidak pernah membawa kepada perbaikan. Kita harus pada substansi dari pembangunan kita. Sehingga gimmick-gimmick bagi saya itu membahayakan keberlangsungan visi dan misi kita terlaksana. Baik, panis. Saya tambahkan ini, meneruskan saja. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus itu. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Itu serhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Anda akan bisa menyaksikan di situ. Jadi, bagi kami, ini adalah sebuah kesempatan bagi rakyat untuk melihat mana yang substantif dan mana yang otentik. Karena pada mereka lah, kita perlu titipkan kepercayaan untuk masa depan Republik ini. Terkait debat terakhir, terlalu awal kalau dibicarakan sekarang. Kita tunggu waktunya nanti. Baik. Kami berikan kesempatan. Satu lagi enggak apa-apa ya Pak ya? Baik. Satu pertanyaan lagi kepada teman-teman media. Mohon angkat tangan baik. Silahkan. Malam Pak Nis, Gus Imin, Diana dari CNN, mau tanya dua pertanyaan. Yang pertama, soal komitmen anti-nikel. Tadi 02 agak mengarahkan sebenarnya, apakah menanyakan sebenarnya lebih 01 apakah anti-nikel atau tidak. Kemudian yang kedua, tadi Gus Imin, kalau saya tidak salah dengar, hanya berterima kasih kepada Pak Mahfud. Ini artinya bahwa menilai Mas Gibran tidak menjadi teman debat yang baik pada malam hari ini. Terima kasih, Gus. Pak. Baik, silahkan. Ya. Kita bukan anti-nikel atau anti-tambang, tapi kita tidak ingin kegabah merusak lingkungan. Itu intinya. sehingga nikel atau tambang kita harus berdampak pada kemakmuran semuanya. Bukan segelintir orang. Yang kaya boleh terus kaya, tapi yang lain jangan menikmati limbahnya. Sama-sama kaya, sama-sama nikmat. Itulah yang kita inginkan. Yang kedua, Pak Mahfud telah menjadi teman debat yang produktif, yang menjaga kewibawaan debat kita malam ini sehingga punya masa depan yang lebih baik buat visi kita ke depan. Sampai di situ aja, udah. Sudah cukup, Pak Anies mau menambahkan? Udah, saya rasa kita semua sudah lihat, sudah cukup. Tinggal sekarang silahkan rakyat Indonesia membandingkan, menyandingkan, dan ambil keputusan kepada siapa kepenangan itu akan diberikan. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Anies dan juga Pak Mohaimin. Selamat malam, kami persilahkan. selamat menikmati.